Ini menarik untuk kita bahas, ada gak sih bu yang ngerasakan ketika sesar itu masih kerasa ketika dokternya membuka itu masih kerasa, masih sakit dan menjerit-jerit kesakitan dan sebagainya seperti yang ibu cerita tadi, apakah biusnya kurang atau tidak gitu. Jadi gini, sebenarnya itu kan kalau bius itu, itu kan yang dihilangkan itu kan memang sensasi nyerinya, tapi kalau yang kayak tekanan goyang-goyang itu masih kerasa ibu, karena yang dihilangkan cuma nyeri. Ada beberapa pasien memang ketika perutnya digoyang-goyang itu jadi panik dan ketakutan dan sebagainya, akhirnya di bius umum. Tapi ada juga memang yang ketika di biusnya itu masih kerasa, sehingga ditambah dengan bius umum gitu. Standar kita ya, prosedur kita, begitu pasien sudah selesai di bius, dicek dulu sudah bekerja atau tidak, kita operator sebelum mulai, biasanya kita jepit dulu nih, kita jepit pakai pinset, dan itu enggak bisa diboongin, kalau sakit ya sakit, kalau enggak enggak, jadi kita biasa lihat ekspresi. Jadi ketika kita tekan tidak ada perubahan ekspresi, berarti memang nyerinya tidak terasa, baru kita lakukan operasinya. Tapi untuk kadang-kadang kayak misalnya ketika kita dorong menekan itu masih bisa dirasakan oleh si ibunya, kadang-kadang itu kalau ibunya yang panik, itu yang agak sedikit problem gitu loh. Jadi kita tidak akan memulai operasi selama si ibunya masih merasakan nyeri. Jadi kurang lebih seperti itu, ada prosedurnya, ada standarnya, begitu dilakukan pembiusan, cek dulu, sudah masuk biusnya atau tidak, kecek nyerinya, sudah hilang nyerinya atau tidak, baru dilakukan operasi. Jadi enggak serta-merta begitu ini langsung buka dan sebagainya, kita ada standarnya, cek-cek dulu sebelum dilakukan operasi. Jadi enggak pengaruh, pakai BPJS lah, umum kadang sebagainya, itu tidak berhubungan dengan itu. Jadi memang ada kadang-kadang gagal, bius ada, jadi ketika di bius ternyata enggak kena di sarafnya itu, sehingga ketika kita cek dia masih nyeri, opsinya bisa diulang biusnya atau bisa di bius umum. Jadi tergantung situasi ini. Jadi kurang lebih seperti itu bu, jadi enggak usah takut, biasanya kita memang ngecek dulu sebelum dilakukan operasi. Mungkin ada ibu-ibu yang punya pengalaman, share ya, untuk masukkan juga pengalaman ibu ketika di bius masih merasakan nyeri atau tidak. Oke?